Goal! Euro edisi ke-16 ini memang berbeda, karena untuk pertama kalinya babak grup digelar di 12 negara Eropa, namun pada babak semifinal hingga final akan diselenggarakan di Inggris. Dari setiap grup akan diambil juara dan runner-up, serta 4 peringkat ketiga terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Berikut hasil update pertandingan hingga 15 Juni 2021. Sementara itu pada saat bersamaan, di Amerika Selatan juga tengah berlangsung Copa America. Sama-sama tertunda akibat pandemi, Copa America edisi ke-47 ini diadakan di Brazil. Berbeda dengan edisi sebelumnya, kali ini Copa America hanya memakai format 2 grup, zona selatan dan zona utara pada babak grup. Setiap grup diisi masing-masing 5 negara. Negara yang menduduki peringkat pertama hingga 4 pada setiap grup akan melaju ke babak perempat final. Sementara itu dari seputar transfer sepak bola Eropa, Juventus memperpanjang masa pinjaman striker Spanyol Alvaro Morata hingga bulan Juni 2022. Perpanjangan ini membuat Juventus harus membayar biaya tambahan 10 juta euro kepada Atletico Madrid. Sedangkan Atletico Madrid akan merekrut winger klub Udinis, Rodrigo de Paul, pemain asal Argentina tersebut dikontrak dengan nilai 35 juta euro. Pemain Belanda Memphis Dipei sudah memutuskan ia akan bergabung dengan Barcelona. Meski proses negosiasi sempat tersendat, namun kabarnya saat ini agen Memphis Dipei tengah mengurus segala hal yang diperlukan dalam proses kepindahan Dipei dari klubnya yaitu Olimpik Lyon ke Barcelona. Sekarang kita masuk ke kabar sepak bola Indonesia. Walaupun menghuni posisi juru kunci pada babak grup kualifikasi Piala Dunia 2022 karena hanya meraih 1 poin dalam 8 pertandingan dan gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun Timnas Indonesia masih meneruskan perjuangannya untuk lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan untuk tampil di Piala Asia dari dengan mengikuti playoff yang rencananya digelar pada bulan September 2021. Saat ini Indonesia masih menunggu pengundian untuk mengetahui calon lawannya di babak playoff. Sedangkan dari kabar transfer klub Persiraja dikabarkan akan merekrut striker Brazil Paulo Henrik Santos yang sebelumnya bermain untuk klub Victoria Hotspur di kompetisi Kepulauan Gozo Malta. Winger senior Zulham Zamrun bergabung dengan klub Liga 2 AH PS Pati FC. Dari klub ini juga dikabarkan Atta Halilintar selaku pemilik telah mengajukan pergantian nama klub dari semula PSG Pati menjadi AH PS Pati FC. Namun PSSI belum menyetujuinya. Klub Persela merekrut pemain Brazil Guilherme Felipe de Castro atau yang akrab dikenal dengan nama Batata. Pemain ini sebelumnya bermain untuk PS Leman. Persebaya mendatangkan pemain asing asal Brazil yang bernama Bruno Moreira yang sebelumnya bermain untuk klub Divisi 2 Korea Selatan, Chungnam Asan. Madura United mengontrak pemain asal Brazil Rafael Silva yang sebelumnya bermain di klub Irak Al-Sorta. Pemain senior Ateb kabarnya tengah didekati oleh klub milik Raffi Ahmad Rudi Salim, Ranz Cilegon FC. Barito Putra mendapatkan pemain asal Kyrgyzstan Azamat Bayimatov yang pernah membela Borneo FC. Sementara itu di klub Arema mendapatkan fullback Diego Michel setelah ia dilepas Arema beberapa waktu lalu. Itulah kabar sepak bola di Meremput on Youtube edisi kali ini. Saksikan terus Meremput on Youtube agar selalu update dengan kabar terbaru seputar sepak bola. Saksikan terus Meremput on Youtube.